Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan aku, Shakyulva. Hai, buat kalian yang udah mengambil ke channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak, salam kenal dari aku. Kemudian buat kalian, temen-temenku yang udah subscribe channel aku yang udah lama, terus buat aku ya, biar aku semangat buat bikin konten video yang menarik-menarik lainnya. Terus kan untuk beli Inports, tapi ini bukan yang asli ya, ini yang versi murahnya, karena ini ya Inports 12, aku review doang buat kalian semuanya, mungkin kalian temen-temen ada yang udah pernah beli, dan ada yang cocok di kalian, dan ada yang gak cocok di kalian. Kalau ada aku, gak cocok di aku. Nah, Inports sendiri itu kan kayak gini ya, kalau versi aslinya mungkin harganya jutaan ya, kalau ini cuman kamu tau harganya berapa, cuman 45 ribu rupiah itu aja, kalau gak hasilnya udah gratis on here. Nanti aku kasih tau, di toko mana aku beli. Ini udah aku buka, karena aku waktu itu udah penasaran banget kayak gimana sih hasilnya, dan enaknya tuh kayak apa gitu. Sama ini langsung dibungkus bebel wrap, kemudian dibungkus sama kantong hitam, Nah, seperti itu. Di dalamnya seperti ini, ada tempat Inports-nya. Terus, nah ini tuh ada duran pakenya, dan ada penjelasannya. Jadi tuh ada bahasa Cina, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Tiap bentuknya Inports ini dijelaskan di sini ya. Selain itu, di dalam Inports, selain ini, juga ada kabelnya. Nah, kabel ini, itu gunanya untuk di-charge. Tapi dia tidak ada adapternya, jadi aku pakai adapter di HP aku. Jadi kayak gitu. Jadi hanya dapet kabelnya aja ya. Nah, cara penggunaan Inports ini sendiri, aku sebenarnya agak bingung pertama kali caranya. Tapi kemudian aku baca, agak nyambung sedikit. setelah buka Google juga caranya bagaimana, dan lihat teman-teman yang lain, cara penggunanya bagaimana. Nah, ini sendiri, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi warnanya tuh pink, finting banget. Di sini sendiri tuh, di sini ada bagian untuk nge-charge. Kemudian, ini ada tombol. Nah, tombol ini tuh ternyata berguna untuk meng-connect-kan barang ini ke HP kita, dan mencari bluetooth-nya. Nah, satu adalah ketika kita misalnya mau nge-charge. Ini ya. Nah, ini kebetulan, kalau nggak salah baterainya ini habis. Makanya warnanya. Nanti coba aku charge dulu. Cuman, di sini aku bingung ya. Nah, ini aku kebetulan pakai adapter HP aku, yaitu Vivo. Dan aku colokan di sini ya. Nah, sudah. Kemudian, aku bakalan nge-charge. Nah, ketika kita nge-charge, itu adalah lebih baik si earphone-nya ini, si earphone-nya ini tuh dilepas. Nah, si earphone-nya dilepas. Kemudian, kita charge untuk input-nya. Nah, ketika sudah di-charge, karena kalau baterainya habis, dia tuh, kelihatan nggak, kalian? Apa? Tombol, apa? Lampu merahnya tuh ber... Klik-klik gitu ya. Kelihatan nggak? Lampu merahnya tuh habis. Nanti kalau penuh, katanya, si merah-merah yang berkedip ini katanya akan mati. Kalau udah di-charge, baterainya akan penuh, dan lampunya tuh akan berwarna merah seperti ini. Dan itu tandanya bahwa yang kita charge itu sudah penuh, dan kita bisa ngelepas. Lampu merah ini menunjukkan indikator bahwa dengan input ini suaranya menurut aku itu nyaring, bener banget suara yang dihasilkan di input ini. Nah, setelah misalnya ini penuh, kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan. Kemudian, kita charge. Lampu merah ini menunjukkan indikator bahwa ini tuh sedang di-charge. Biasanya, kalau misalnya input ini, di dalam inputnya itu dalam keadaan baterainya yang low, dia itu sama dengan akan kedip-kedip ini. Tapi kalau baterainya, apa kalau indikator warna lampunya hanya menyala merah terus, dan dia standby warna merah, berarti ini menandakan bahwa input sendiri ini baterainya sudah penuh. Jadi, yang di dalamnya ini ya, yang sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, berarti sudah bisa digunakan. Kita aktifkan bluetoothnya dulu ya. Nah, ini bluetoothnya aku udah aktif. Kemudian, aku cari untuk produknya sendiri adalah input 12, yaitu i12. Aku ambil ya. Kalau kita gunakannya, ketika produk ini mencari bluetooth, dia akan nyala-nyala seperti ini. Nah, ini kelihatan gak sih? Nah, ini tuh lampi dikatanya tadi nyala-nyala, dia tuh posisinya sedang mencari bluetooth. Kalau sudah mati, berarti itu sudah ketemu. Nah, sudah konekkan tadi i12 dan itu akan muncul seperti ini. Terhubung. Itu ya, yang pertama ya. Sudah jelas, teman-teman? Setelah itu, siap dong digunakan. Coba ya, kamu. ternyata, ini kan tadi kan udah kubilang, setiap badannya impost itu ada gunanya. Nah, di sini itu, kalau misalnya tangan kamu kesentuh ini, dia tuh akan mati, guys. Gitu. Dia akan mati. Dia tuh misalnya akan berhenti sendiri, gitu. Jadi dia kayak ada sensornya, gitu. Gimana? Gitu kemana? Ini aku kasih tau sama kalian. Sumpah ya, kalau ada program 2012-20 itu selalu kena racun dong. Racun. Karena aku membeli yang baik, jadi meskipun menurut aku B aja, tetap aku memberi review keberdagangnya. Itu bagus. Karena untuk pengirimannya sendiri tuh bagi aku tuh cepet. Kemudian gak lama. Jadi aku tetap ngasih penilainya yang bagus juga. Nah, ini ya. Aku belinya tuh di Darumagoi. Jadi di sini ini aku belinya. Kelihatan gak? Nah, ini ya. Aku belinya di sini waktu itu. Dan ini jujur pengirimannya tuh cepet banget dan harganya tuh murah. Oh, maaf. Ternyata. Iya, harganya tuh Rp39.900. Waktu itu kan gratis ongkir. Jadinya aku tuh gak dapet. hanya ongkirnya Rp5.000 kalau gak salah. Berapa gitu? Pokoknya intinya tetap belanja aku adalah Rp45.000. Kemudian. Gitu ya. So, terima kasih yang udah liat aku review tentang Imports 12 yang bukan asli. Aku review ini belum tutup sama produknya di kalian kalau kalian yang punya karena kemungkinan kita belinya bukan di toko yang sama dan kemungkinan barang kalian tuh barang yang lebih bagus. Oke? Terima kasih. Thank you by watching. Bye. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.